assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng rawuh selamat datang rekan rekan pecinta tosan aji selamat datang di channel kerisku hari ini kira-kira kita akan memaharkan tombak dengan perabot tutup tombak tua kalau tua kelebihannya kayunya ini satu bukan dua yang dijadikan satu ini tua ini sudah dimakan tikus ini tombak dari Jawa Timur dari daerah sekitaran Ngawi sekitar Jawa Timur Ngawi kondisi warangka seadanya dari desa ini tapi bagusnya ini dari satu kayu nah ini bukan dari dua kayu yang jadikan satu ini wilahnya pesinya puntiran nah pesinya dipuntir wilahnya terkesan gagah besinya terlihat sangat tua nah ini biasanya ini bajanya ini besinya seperti ini biasanya kalau diwarangi muncul pamornya pamor merambut ini kondisi rawatan orang desa nah di silahkan di amati besinya jangan lupa klik like subscribe dan pencet tombol lonceng agar anda mendapat pemberitahuan video berikutnya nah yang bagian pinggir ini biasanya disebut selorok bajanya yang tengah ini besi dan pamornya ini tumbaknya maharnya sangat terjangkau monggo yang minat bisa dikomentar silahkan di amati baik-baik besinya kekuatan tombak menurut ustadz salim afilah apa yang paling ditakuti pasukan belanda dari laskar jawa mayor fransois ajutan sekaligus menantu jenderal dekok sangpang lima perang jawa mencatat dalam memoarnya tombak mereka menyerang kavaleri kita dengan tombak-tombak panjangnya gerakan mereka begitu mantap dan tertata tombaknya dihantamkan ke leher kuda para perwira kita sehingga hewan itu terkejut ketika kudanya berjingkrak mengangkat kaki dan penunggangnya kehilangan kendali dada mereka jadi sasaran empuk hujaman tombak itu saat telah terjadi fase pertempuran jarak dekat orang-orang jawa itu menundukkan kepalanya bergerak seperti kesetanan dan dari mulut mereka terdengar pekek nyaring yang mengerikan mereka meneriakan kebesaran sesembahan mereka dengan suara mengiris hati dalam perang diponegoro rakyat turut serta dalam pertempuran dengan keris mereka tapi dalam fungsi sebagai tombak dan diberi galah bambu atau kayu sebagai landiannya sementara itu rakyat desa-desa para petani miskin turut serta dalam melawan kita dengan keris-keris mereka senjata sehari-hari itu diikat di ujung bambu atau galah kayu lalu mereka bergabung menyerang gerak mundur pasukan kita yang biasanya sudah dalam keadaan kacau dengan tombak keris itu mereka menjatuhkan para kavaleri kita dari kuda sebelum sempat mengisi ulang bedilnya lalu mereka membantainya ramai-ramai begitu selesai mereka langsung melepas keris dari gagangnya menyerungkan dan menyembunyikan di balik baju dan celana dan kembali turun ke kebun atau sawah sebagai petani seolah tidak terjadi apa-apa tombak juga merupakan senjata yang dikenal hampir di seluruh dunia sebagai kebudayaan di semua benua mengenal tombak sebagai senjata yang efektif di dalam pertempuran persebaran tombak di seluruh nusantara juga relatif merata bahkan di daerah yang tidak mengenal keris tangguhnya sangat luas tak hanya meliputi kerajaan-kerajaan yang di jawa ataupun alam melayu maka kalau kita memiliki tombak sebagai mahakarya tosan aji dengan besi dan pamor dengan aneka dapur dengan berbagai ricikan serta seluruh filosofi dan sejarahnya tentu ia merupakan sebuah kebanggaan bahkan terhadap seluruh dunia pendapat saya ini semoga bisa memperkaya hasanah wawasan Anda tentang keris apabila Anda punya pendapat lain silahkan dikomentar untuk keterangan yang lebih komplit silahkan ditanyakan pada senior kepercayaan masing-masing atau ditanyakan kurator museum terdekat apabila video ini dianggap bermanfaat jangan lupa klik like, subscribe, dan pencet tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan video berikutnya terima kasih